Karena kamu tadi cerita kamu dapet beasiswa akhirnya Oh yes Untuk berkuliah musik Yes Nah kebetulan saya juga teman-teman pernah ngajar di UPH Selama 7 tahun Tapi pas aku masuk kakak udah gak Jadi kita gak bertemu di UPH Jadi waktu itu di UPH pun aku benar-benar banyak belajar juga Karena disana kan ada departemen klasik juga kan Sama narklasiknya juga dan banyak teman-teman disana Memang kalau aku sih kebayang ya Seperti apa dunia akademik kalau di musik Nah kalau untuk pengalaman kamu sendiri What impact gitu lah Sebuah pengalaman akademik di musik di perguruan tinggi Kepada kamu sekarang Oke Jadi Ada dua impact sih Impact secara akademis dan impact secara koneksi gitu ya Kalau untuk akademis Aku tuh sebelum masuk UPH Ya meskipun aku emang anak band yang suka nyanyi di eskul gitu Tapi To be completely honest Pengetahuan teknik vokal aku tuh zero Gitu ya Jadi ketika aku masuk UPH Dan aku benar-benar belajar yang namanya teknik vokal yang appropriate Karena kebetulan aku meja yang aku ambil adalah vokal ya Itu benar-benar aku kayak ketampar Gila nyanyi itu sesusah ini Gitu If you wanna get it outright gitu Dan aku inget banget waktu itu kalau di UPH Di musik ada yang namanya Juri Oke Juri itu kayak ujian pertamanya lah Before kita naik ke jenjang berikutnya Gitu Nilai juri aku jelek banget Gara-gara teknik aku tuh jelek banget Jelek? Teknik kamu jelek? Jelek banget Aku benar-benar dulu teknik aku Oh gak usah ditanya deh Pokoknya buruk banget Oh gitu Sampai akhirnya aku di-assign Ke Kak Sarita I love you Ci Sarita If you're watching this Karena dia itu Dosen yang kayak paling Gembleng banget lah Kalau soal teknik gitu ya Jadi akhirnya aku dikasih Di-assign ke dia Dengan tujuan Nih anak nih tekniknya Harus banget belajar gitu Jadi setelah juri itu Aku sama Kak Sarita Benar-benar kayak Bekerja keras Supaya Puji Tuhan akhirnya Aku bisa Menerima Ilmu-ilmu Tentang teknik vokal Ini dengan baik Gitu ya Jadi Kalau secara akademis Aku benar-benar merasa Aku berkembang cukup eksponensial Sampai titik ini gitu ya Terima kasih untuk semua dosen-dosen Yang mengajar aku itu Di Area vokal Di luar itu kan yaudah Sejarah musik Solvegio Music Theory Itu semua juga aku Enjoy Gitu Dan aku juga mau bilang Kan tadi aku bilang ya Sebelumnya aku cuma suka nyanyi aja Tapi gak bisa tekniknya Tapi aku bukan Memang menyarankan Kalian kalau Mentang-mentang suka musik Terus kalian langsung Udah gue kuliah musik gitu Karena Kuliah musik itu Benar-benar Hidup Kalian Selama 4 tahun itu Akan berputar di musik Jadi kalau misalnya Kalian gak Passionate Misalnya cuma suka aja gitu Tapi Kalian gak Passionate Kemungkinan besar Kalian akan Burned out Di tengah jalan Seperti beberapa orang Aku tahu Gitu Jadi kayak Itu just Just a quick note gitu ya Aku takutnya kayak Encourage orang-orang yang cuma suka aja Tapi kemudian masuk The second thing is Connection Nah itu yang aku Berhasil lebih jauh juga Iya Tadi kan ada pertanyaan Gimana sih kita caranya Masuk ke circle musik Nah Yaudah caranya Cara yang paling instant Yang lainnya adalah Langsung mencemplungkan diri kita Di Sebuah circle musik Kalau aku contohnya Aku mencemplungkan diri Aku kuliah musik gitu Memang ya Dan disitu Aku mendapatkan Koneksi yang aku mendapatkan Dari kuliah itu Ke adalah yang sekarang Membantu aku Untuk dapet job weddingan Job Event Gitu ya Klien-klien ngajar Karena kan Dulu aku ketemu sama Gihon Kak Gihon Melanda Dan sekarang aku kerja Sama dia juga Di RC Pelagio Music Jadi sekarang Wedding Apa-apa Gigs gitu Even sampai Regularan di Grand Hyatt And stuff itu Aku dapet dari situ Dan itu Gak mungkin Aku bisa dapetkan Begitu aja Kalau misalnya Aku dulu gak berkoneksi Dengan orang-orang tersebut Ketika aku kuliah Itu penting banget ya Teman-teman ya Jadi Tentu Yang tadi kamu bilang Dua hal itu Aku ngerasa The major partnya adalah Si Oke ilmunya tentu Oke fine Cuman Koneksinya itu loh Karena Ya kalau kita kuliah musik kan Berarti kita meluangkan Waktu 4 tahun itu Dengan Ya musik semua isinya Teman-teman ya Bantuin orang Project Tugas akhir lah Tiba-tiba Apa gitu Jadi Koneksi Nah tapi Tentu disini banyak teman-teman juga Yang mungkin Gak berkecepatan ya Buat kuliah musik Tapi Kalian tetep bisa Apa namanya Istilahnya Dapetin koneksinya Tentu dengan Kalian terus berkarya Bantuin teman Kalau ada event musiknya gak sih Eh Teman kita Rilis Single nih Dia bikin kayak showcase Dateng 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 Show up Ngobrol-ngobrol Tanya-tanya Kalian tau gak Mungkin kayak 80% orang yang Ketemu di industri Mereka gak kuliah musik Gitu Jadi kayak Gak ada jaminan Kalian kuliah musik Kalian udah pasti You know Open up Circles and stuff Tapi Bukan jaminan juga Kalau kalian kuliah Kalau kalian tidak kuliah musik Kalian tidak bisa Gitu Jadi It's not gonna stop anyone Gitu Iya bener banget Dan aku juga Pengalaman Di perguruan tinggi gitu ya Kadang-kadang Kita sebagai mahasiswa Jangan sampai Kita juga lost touch Sama dunia asli Dunia beneran gitu ya Karena ini ada dunia akademik Betul Ada dunia beneran Dunia Bukan dunia beneran Apa bahasanya ya Rene Dunia Real life Real life sih ya Gimana ya Real life gitu Nah itu tuh Jangan sampai terputus Kita sama real life Betul Karena sebanyak-banyaknya Yang aku dapetin Dari UPH juga ya Iya Tetap Dari aku kerja di lapangan Itu memberikan aku ilmu Yang gak kalah banyaknya Or even More In certain aspects ya Gitu Jadi gak ada yang bisa menggantikan Namanya Terjun ke lapangan Ke real life Real life ya Gitu Oke 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 Gitu